Intro Hai semua Teman emak Jumpa lagi dengan emak di youtube channel emak Hesti Juliana Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak Jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak Ikutin terus ya Selamat menonton Di video kali ini emak mau berbagi kegiatan emak sebagai ibu rumah tangga rutinitas emak setiap pagi di hari ini Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini Semoga videonya bermanfaat Menginspirasi dan kalian terhibur Jika suka dengan videonya jangan lupa di like ya Dan beri komentar positif untuk membangun channel emak kedepannya Terima kasih Rutinitas emak Jadi di pagi hari ini Jadi lebih awal ya emak menjemurnya karena Hari ini rencananya itu emak mau bersih-bersih rumah Jadi karena ada rencana mau bersih-bersih rumah Jadi mencucinya emak Lakukan di sore hari kemarin Karena kalau pagi-pagi dicuci pasti gak sempat ya teman-temannya Kalau emak itu beres-beres rumah Jadi kalau sore emak kerjakan Jadi di pagi hari tinggal jemur Dan bisa banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang lain Seperti biasa emak menjemur pakaiannya itu digantung-gantung ya teman-temannya Karena alamannya itu kurang luas untuk menjemur pakaian Seperti manual seperti biasa ya Jadi ini emak gantung-gantung seperti ini Ya rapat-rapat ya teman-temannya Jadi semoga aja matahari-hari ini itu terang ya Jadi kain emak yang banyak ini bisa cepat kering Walaupun rapat-rapat seperti ini Tapi karena matahari cerah Kainnya itu cepat kering Karena di medan itu sekarang ini musim hujan ya teman-temannya Jadi kadang kalau pagi kita jemur itu nanti jam 12 sudah mulai mendung Jadi kadang kain itu sampai 2-3 hari gak kering Jadi repot juga Selesai Ini emak menjemur pakaian yang segudang itu ya teman-temannya Ini emak lanjut mau beres-beres rumah Dan di awal itu emak angkat dulu Ambal biasa kami untuk menonton televisi ya Untuk tidur nyantai di depan televisi Dan lalu ini emak lipat semua tikar-tikar Agar emak itu gampang membersihkan lantai-lantainya Lanjut setelah selesai semua tikarnya emak simpan ke dapur Ini emak mau sapu ruangan ya teman-temannya Jadi ini emak mulai dari ruang tamu Jadi emak itu kalau menyapu rumah itu mulai dari ruang tamu ya teman-temannya ke depan Ke teras rumah Jadi mulai dari tengah nanti baru emak sapu ke belakang Jadi dua arah ya seperti jarum jam yang berlawanan Menunggu emak selesai Menyapu semua ruangan Emak mau ucapin salam-salam dulu buat teman-teman emak Terima kasih buat teman-teman emak Yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini Semoga videonya bermanfaat Menginspirasi dan kalian terhibur Dan buat teman-teman emak Yang setia hadir di setiap video emak Jangan lupa tinggalkan jejak Agar emak bisa datang menggunjungi teman-teman semua Dan buat teman-teman emak yang setia menonton Walaupun tidak mempunyai channel Tidak pernah komen Emak ucapkan terima kasih banyak ya Selalu dukung emak dengan cara klik like Comment dan subscribe Dan buat teman-teman emak Yang baru pertama kali gabung di video emak Perkenalkan emak Seorang ibu rumah tangga Yang memiliki tiga anak perempuan Dan kegiatan emak di video itu Seputaran kegiatan ibu rumah tangga ya Dari beberes Masak-masak Dan mengasuh anak di rumah Jadi teman-teman emak Jangan pernah bosan ya Menonton video-video emak Semoga ada manfaat Yang diambil dari setiap video-video emak Terima kasih Selesai Emak menyapu dari ruang tamu Ke teras Ini emak lanjut ke dapur ya teman-temannya Jadi dari tengah ruang makan Lanjut emak ke dapur Jadi emak itu selalu begini ya teman-temannya Kalau menyapu selalu dua arah Nah selesai Emak menyapu semua ruangan Ini emak lanjut dengan kegiatan lain ya teman-temannya Emak mau membersihkan Jendela depan rumah emak Jadi jendela di rumah emak itu cuma satu ya teman-temannya Jendela nakonya itu cuma satu ya Ini yang di depan aja Dan jendela yang di kamar depan itu Tidak pakai nako Hanya jendela kayu Jadi ini jendela utama Yang masuk udara ke rumah emak Karena kalau jendela dari kanan-kiri itu Tidak ada ya Karena rumah emak itu diapit Langsung dari rumah sebelah dengan kanan-kiri Ini emak mulai Mau mengepel lantai ya teman-temannya Jadi sebelum emak mulai Ini seperti biasa Emak mau sirami dulu semua lantainya itu dengan air wipol Jadi emak selalu menggunakan cara seperti ini ya teman-temannya Kalau mengepel itu lantainya itu sampai banjir Sampai basah Jadi kuman-kumannya itu jadi nanti ikut terangka Terisap dari air wipol yang sudah emak siram Selesai emak siram lantainya Sampai basah Ini emak mulai dengan mengepel Yang pertama ya Jadi yang pertama itu airnya itu Untuk meresap semua air wipol yang tadi emak siram Jadi saat meresapnya itu Jadi kotoran-kotoran Kuman-kuman itu Yang di lantai juga ikut terserap ya teman-temannya Jadi ini emak Ganti airnya itu dua kali Yang pertama itu untuk meresap kotoran-kotoran yang di lantai Dan air wipol yang tadi emak siram-siram Nah setelah setengah kering Baru nanti emak ganti dengan air besi Nah ini emak juga gak lupa ya untuk mengepel di kamar Tapi emak gak record ya teman-temannya Karena ribet Kalau minda-mindain kamar Kameranya Jadi emak hanya letakkan di satu tempat aja ya Itu di depan kameranya Jadi itu nampak sampai ke belakang itu Dimana emak mengepelnya Jadi ini emak sudah masuk di kamar yang kedua ya teman-temannya Kamarnya emak Jadi Selesai dari kamar Ini emak lanjut lagi ke ruang tamu Jadi begitu ya seterusnya teman-temannya Beginilah keseharian emak Di rumah ya teman-temannya Dari menyuci Membersihkan rumah Masak-masak Jadi emak itu sebagai ibu rumah tangga Harus pandai-pandai membagi waktu ya teman-temannya Ya kapan waktu sempat Baru emak mengepel Kalau enggak sempat Yang ditunda dulu Kesokan harinya Jadi enggak bisa Pekerjaan itu sekaligus kita kerjakan Karena Kita juga harus menjaga kesehatan Apalagi di masa corona sekarang ini ya Jadi kita itu juga harus jaga kesehatan Biar imun kita itu juga meningkat Jadi enggak boleh terlalu kelelahan ya teman-teman ya Jadi Pekerjaannya itu harus dicicil Seperti kredit ya teman-teman ya Kapan sempat Baru dikerjakan Karena ya kita di rumah-rumah aja ya Kadang rumah itu enggak terlalu kotor sebenarnya Karena kita-kita aja yang Yang bolak-balik di dalam rumah Enggak pernah keluar Enggak pernah kemana-mana Ya jarang-jarang kotor ya teman-temannya Jadi ya Kalau mengepel sampai basah seperti ini Biasanya itu Tidak terlalu rutin Tapi kalau untuk kebersihan sehari-hari itu Hanya di lap basah Seperti teman-teman ngepel Seperti biasanya Tapi kalau sudah kotor sekali Biasanya itu baru mak ngepel Seperti cara ini Sampai kebanjiran ya teman-temannya Nah ini Mak sudah sampai ke belakang ya teman-temannya Belum mak pindahin kameranya Karena Mak itu kalau sudah kerja Rasanya itu Mau cepat Dan Enggak terlalu fokus Sama kamera ya teman-teman Jadi itu selalu Mak letakkan di depan Kameranya Biar itu fokusnya Langsung ke belakang Nah ini Airnya sudah mak ganti Yang kedua kali ya teman-temannya Sudah mak angkat dari dapur Mak ganti dengan air bersih Jadi untuk yang kedua ini Airnya biasanya itu Mak untuk mengkeringkan Lantainya Karena tadi kan Masih setengah kering Mak ngepelnya Jadi ini udah Waktunya untuk Mak mengeringkan Sampai kering Jadi biasanya itu Mak bantu dengan kipas ya teman-temannya Jadi biar cepat Kering Karena mak itu kan punya anak kecil Umur 2 tahun lebih Jadi kalau Ada yang agak basah Nanti sedikit takutnya Itu terpleset ya teman-temannya Jadi ini Selain mak Ngepel kering Mak itu bantu dengan kipas angin Biar cepat kering Biar anak-anak itu bisa Beraktifitas lagi Di ruang tamu Jadi ini saat mak Ngep bersih-bersih Seperti ini Itu anak-anak emak itu Mengungsikan di kamar ya teman-temannya Jadi mereka itu Main hp di kamar Jadi adiknya itu juga Anteng Karena kan ada kakaknya Berdua yang jagain Biasanya Emak kalau Mengepel itu Sampai keringat dingin ya teman-temannya Ini baju kadang Sampai basah Itu keringat Sampai bercucuran Jadi Emak itu kadang Banyak makan Itu gak ke badan Semua ya teman-temannya Karena Badannya gak gemuk-gemuk Karena ya gitu Kerjaannya Mondar-mandir Sana-sini Semua mau dikerjain Kadang-kadang Ada pekerjaan yang tak bisa dikerjain Ya kadang Mak Biarin aja ya teman-temannya Kadang itu badan kita kan ada juga Waktunya lelah Capek Jadi mak biarin aja Jadi waktu rajin Ya gini Semua dia mau dikerjain Sampai keringat dingin Baju basah Jadi Olahraganya emak itu Setiap hari Seperti ini ya teman-temannya Dari beberes Cuci kain Masak-masak Jadi Bisa kurus sendiri ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Ada yang nanya Maknya itu Anak tiga kurus Seperti ini Kenapa ya Ya begini Kekerjaan maknya Setiap hari Dari Ngepel Masak Dari rumah Apalagi mencuci Teman-teman Mencuci Manual Pakai tangan Jadi Pakai tenaga Yang ekstra ya Lanjut ke videonya Ini emak Sudah sampai Ke ruang tamu Ya teman-teman ya Kasihkan cerita Emaknya Sampai lupa Kalau ini Sudah sampai ke dapur Emak ngepelnya Jadi Cara Emak Mengepel Dan Menyapu Itu berbeda ya teman-temannya Kalau menyapu Biasanya itu Emak melawan arah Dari Dari ruang tengah Kedepan Lalu dari Ruang tengah Itu ke belakang Tapi kalau untuk ngepel Itu emak langsung Ya teman-temannya Dari depan Sampai Ke belakang Jadi ini Kain pelnya Juga itu Emak ganti ya Teman-temannya Jadi khusus yang di depan Itu berbeda Khusus untuk di ruang tamu Dan untuk Yang di ruang Dapur Dan ruang makan itu Emak pakai Kain pelnya Itu yang Satunya lagi Jadi warnanya sama Jadi itu emak Biasakan emak tandai Dengan kain Di Gagang Gagang Kain pelnya Untuk di akhir video Mau ucapkan terima kasih Ke teman-teman emak Yang sudah Mengikuti Kegiatan emak Dari Emak menjemur Pakaian Dan menyapu rumah Lalu berberes-beres Rumah Sampai dengan Mengepel lantai Sampai jumpa Di vlog Mak berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa